assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bantale cuy jadi di video kali kita akan bermain game roblox lagi dan kali ini sesuai kalian lihat kalau gue akan kembali bermain game anime mania cuy ya ya dimana memang sejujurnya akhir-akhir ini gue tuh lagi suka banget main game anime mania ini ya walaupun enggak di live streaming tapi memang kalau misalnya lagi nyantai dan lagi pengen main game game slow gitu gue biasanya main game anime mania cuy yang dimana gue kalau main itu paling cuman buat farming games aja ya bukan buat kayak nyelesaikan story gitu sebenernya kalau buat nyelesain story itu gue bisa aja karena gue punya madara juga yang dimana ya punya damage yang cukup gede gitu dan punya Marco sebagai support yang bisa membantu dalam hal perhil hilang gitu kan tapi disini cuy ini gue mau nyoba roll aja ya jadi makanya ntar kalau misalnya kalian baca judulnya yang agak berubah-berubah ya berarti gua dapet ini nih kalau misalnya judul ada mihawk mihawk ya cuman misalnya nggak dapet iya udah nggak tahu gue juga mau ngapain tapi ya udah lah ya aja aja langsung aja gue bakal roll 10 dulu ini gue dapet kabar ya dapet tips dari kalian katanya kalau mau roll yang hoki itu kita harus terus rollnya tuh langsung 10 aja oke gua bakal roll 10 dan sini tuh PT gue juga udah 33 jadi kalau misalnya ini 10 gua nggak dapet ya gue bisa ngeroll dua kali terus gue dapet si mihawk ini cuy ya langsung aja kita let's go cuy kita lihat ya seberapa hoki gua di hari ini waduh karena biasanya ini selalu buntung gitu loh ngelag mohon maaf nih apa tuh tadi nggak kelihatan kebiasaan nih iya oh record itulah pokoknya cuy ya oke dapat Naruto boleh boleh siap 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 yuk boleh yuk Ayo dong jangan sampai gue mengeluarkan 200 games lagi itu untuk mendapatkan mihawk ya kalau bisa sebelum PT dapet gitu waduh berharap nggak apa-apa aja jangan berlebihan aja gitu kan eh mohon maaf nih kok putih semua nih hei hei putih semua nih kagak ada hijau gitu tuh Allahuakbar ini bener-bener cuy kayaknya memang hoki gua nih sudah kesedot di Alster ya di sini kagak ada sulit idih putih semua mohon maaf nih ini mah Bobo piti sih cuy asli Bobo piti nih mah tuh aduh udah cuy ini lima ya udah ini pokoknya gua nggak akan berharap oke dapet hijau nggak apa-apa bersyukur cuy dapet Dragon Ball Super Saiyan ya Super Saiyan berapa cuy satu atau dua ya lupa dah gua kalau kalian tau kalian komen cuy ya dapet lagi Super Saiyan boleh kita lihat Ayo dong jangan piti dong tolong biar irit gitu buat ngegacha lagi nanti gitu kan oke Goku terus ada apa nih habis cuy ya udah deh yeh piti aja nih sisa 300 juga nih ya udah dah langsung let's go ya oke udah deh udah ini mah teori pasra aja cuy oke ini dia cuy Dracul Mihawk cuy ya bedah mantep akhirnya gua punya Dracul Mihawk jadi langsung aja ya di sini gua bakal mencoba Dracul Mihawk seberapa kuat sih gitu kan karena Marco sudah kita tes gitu sekarang kita bakal ngetes Dracul Mihawk ya gue pengen tau nih sekelas Shichibukai di sini sekuat apa gitu kan karena di anime kan dia kuat nih ya pendekar pedang nomor satu gitu gua mau nyoba gitu disini kuat apa enggak nih apa cuman embel-embel tapi nggak tahu juga sih ya udahlah ya enjoy aja kita kasih makan dulu narutonya kita tumbalin dulu cuy ya karena buat apa gitu cuman warna begini ini gitu yeh nggak penting gitu kayak wadaw gitu jadi gua kasih makan aja udah kayaknya kayak gini lalu kita kasih feeding eh kasih feeding kasih makan gimana sih mohon maaf nih oke let's go naik level 3 doang waduh terpaksa cuy narutonya sebuah tumbalin ya naruto dan Zoro aduh Zoro sorry Zoro kamu harusnya tumbal kan lagi kamu ininya warnanya hijau yaudahlah ini gue tumbalin dulu cuy ya Wisin satu-satu aja Oh ini juga sama ini juga sama Oke kita kasih makan dulu cuy eh salah hampir aja ini cuy oke naik berapa naik enam cuy oke nggak apa-apa ya ya langsung kita equip kita taruh di urutan pertama langsung cuy kita let's go let's go let's go aja ya kita lihat dulu tampilannya Widih idelnya keren juga sih tapi mohon maaf nih pedangnya panjang bener nih panjang bener sih begini aja tapi yaudahlah ya aja aja langsung aja cuy di sini gua bakal nyoba di map mana ya kita coba di map bagi aja kali ya karena ini pakai mihawk gitu kan ya tapi ya kita coba ya coba ya bisa ditebas apa enggak nih kalau nggak bisa ya udahlah ya ini gua bakal let's go dulu dan sini gua pakenya ya kalian bisa lihat sebelah kanan gua pakai mihawk terus supportnya itu ada Marco dan karakter berikutnya ada HD langsung aja kita let's go Hai cuy ini gua udah masuk ya ke tempat bagi langsung aja gua bakal pilih mihawk dan ini masih ngelag sorry but aduh eh ayo dong rendernya lama bener nih mohon maaf nih nah oke udah beres bentar lagunya gua matiin lu ya berisik Oke ini untuk lari dia kayak gini cuy ya kayak agak Godek Godek gitu kayak ondel ondel gitu kayak wah 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 kayak gitu lah pokoknya cuy ya sungai kita gunain bentar gua bakal panggil Marco dulu buat healing sorry sorry sabar ke basic-kadi gitu cuy ya nih kalian bisa lihat ya suajaran nembas-nembas gitu sekarang gua bakal pakai skill satu kayak gimana ku satunya wish Wuh Wuh Wow wuh kiri satu sama Skill 2 nya bagus dong Skill 3 nya Loh Skill 4 Wuss Keren banget Wih sumpah gue gabung Keren banget Walaupun efeknya sederhana Tapi keren cuy Wih Keren sih Gue suka sih Sumpah Efek skill 4 nya bagus banget Gabung gue Skill 1 sama skill 4 nya bagus Nih ya gue ulang cuy ya Nih skill 1 nya dia kayak gini cuy Cus Budeh Langsung kita pakai skill 2 Skill 2 dia kayak gini Jadi kayak melesat ke depan gitu Lalu kita pakai skill 4 Skill 3 Loh skill 4 Beuh Skill 4 sih itu rusuh banget cuy Parah ya Jadi Skill 4 ini Dia skill area ya Jadi enak gitu Dan skill 2 ini gunanya buat ngedodge ya Dan skill 3 Ini gue masih agak bingung sih Kita kayaknya makanya harus jarak jauh Kalau pakai skill 3 cuy Karena kalau gak jarak jauh Kayak gak berguna gitu Nih Oh harus gitu jaraknya cuy Jadi kalau misalnya terlalu deket juga Gak ngaruh apa-apa cuy ya Kalau misalnya kalian pakai skill yang nomor 3 Jadi usahain Kalau pakai nomor 3 itu Jaraknya segini nih 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 Eh itu mah nomor 2 Mohon maaf nih Mabok gue nih ya Tapi yaudah lah ya Anjir aja Wey Hati hati bro Marco bantu Marco Uh thank you Marco Nih Boom Ah gak kena lagi Yaudah lah ya Yaudah lah ya Anjir aja Oke 2 HP 4 cuy Ini mudah-mudahan bisa cuy ya Karena kemarin gagal gitu kan Kita jarang sendiri dulu deh ini Tebas Cus Kita tebas pakai refine Ya dia Dia teleport cuy Oke kita ini Kita tebas Boop Wih Itu enak sih tapi Buat dikombiin sama Marco ya Tapi yang bikin gak enak adalah Setiap kita beres Nebas-nebas Itu tuh NPCnya mental cuy Jadi kayak buyar gitu Kayak Kayak buyar gitu Cuma kalau gak buyar keren sih kayaknya ya Tapi yaudah lah ya Kayak Nah begitu cuy Kalau mau pakai skill nomor 3 ya Jadi jarak itu diutamain banget cuy Jangan terlalu deket juga ya Kalau deket tuh kayak gak ngefek apa-apa loh Beneran ini mah Kaga bohong gue Yaudah sih Enjoy aja ya Tebas Sini kau Sini kau ngedeketin semua Kita tebas cuy Pakai nomor 4 ya Ampus Kita ini dulu Dorong dulu Baru kita tebas pakai nomor 3 ya Boom Wih Gila Gak keren sih Tapi boleh sih ini efeknya lumayan ya cuy Gak jelik-jelik banget lah Oke sih ini Apa ya Gerakannya memang Gak terlalu bagus Maksudnya Masih agak kaku Tapi gak terlalu kaku juga ya Maksudnya agak kaku Tapi kalau dari segi efek skill ini Bener-bener merhatiin banget sih developernya Oke lah Kayak Bisa dibilang Ya itu Ada positif dan negatifnya gitu Ada kelebihan dan kekurangan ya cuy Kita panggil Marco dulu Baru kita tebas Wih Gila Dijauhin lebih keren dong Efeknya Wih Wih Gila sih gue gak nyangka bakal sekeren itu cuy Boleh 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 ya Dan ini menurut kalian cuy Untuk si ini Untuk Mihawk Emang sebenernya bagus apa gak cuy Gue mau nanya nih buat kalian-kalian yang udah pada jago ya Bagus apa gak sih Mihawk Apa gue ini rugi cuy Ngedapetin Mihawk PT-nya Atau gimana menurut kalian Kalo misalnya gak rugi sih Yaudah Gitu lumayan berarti kan Bisa gue pake Wih Ini yang pake cannon sakit loh Aduh Aduh Kabur bisa gak sih Yoyoyo 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 Ampun cuy Wah gila sih Susah banget anjir itu Ngelawan yang pake basoke ya Basoke apa cannon sih Oke cuy Jadi begitu ya Untuk Apa namanya nih Untuk karakter Mihawk ya Ini gue udah beres Karakter Mihawk Tadi kalian bisa liat juga Demisnya sih lumayan gede Cuman Ya Masih susah dipake buat Di tempat bagi cuy ya Intinya gini Untuk si Mihawk ya Kalo misalnya menurut kalian bagus Kalian komen di bawah Kalian punya apa gak Gue pengen tau cuy Dan kalian sering pake ini apa gak Karena kalo misalnya bagus Bakal sering gue pake Tapi kalo misalnya gak Yaudah Simpen aja di koleksi cuy ya Itu gini lagi untuk video kali ini Makasih banget buat konten saya meskini Apalagi yang ada skip-skip Makasih banget Jadi Gitu Oke cuy Segini untuk video kali ini Kalo lalu menjagum Minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya